Terima kasih telah menonton Halo sahabat kata Mama Aleta Kita masih ada di kota Soe Kali ini kita berada di rumah Mama Aleta Baun Salah satu pemimpin perempuan adat di Molo Terima kasih Mama sudah bersedia bergabung bersama kita Mama Aleta ini pernah menjadi anggota DPRD NTT Pada tahun 2014-2019 Kali ini kita akan berbincang tentang perempuan dan politik di parlemen Mama Aleta pernah menjadi wakil rakyat Saya tidak tahu berapa waktu itu perempuan yang ada di DPRD NTT Sedikit saja, jadi kami sekitar 13 orang Dari? Dari 65 Jadi berapa itu? Sekitar cuma 20% saja Jadi masih di bawah target 30% ya sebenarnya Nah sedikit dan juga Mama mewakili perempuan adat Apa tantangan-tantangan sebelum itu? Apa yang membuat Mama berhasil menjadi atau duduk sebagai wakil rakyat? Ya, yang pertama Saya ditawarkan untuk maju ke partai politik Saat itu saya memang tidak setuju untuk maju ke politik Karena selama ini banyak politik yang sebenarnya tidak ada transparansi antara masyarakat dengan politik Kalau kampanye pasti ada saja banyak janji Tetapi setelah habis kampanye janjinya tidak dijawab oleh banyak DPR Saya ingin untuk mengetahui apa yang tidak bisa dijanjikan Apa sebenarnya janji mereka dan mereka tidak tepati Dan waktu itu saya juga tidak kampanye Karena saya ingin tahu Kalau saya mau kampanye Apakah saya juga harus menjanjikan kepada rakyat Bahwa setelah saya jadi DPR Saya akan bangun jalan Saya akan masukkan listrik Saya akan buat ini, buat itu Dan saya akan kasih ini, kasih itu Waktu itu saya tidak punya janji Tetapi saya hanya bilang kepada rakyat Coba kamu pilih saya Saya bisa tahu Apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Orang-orang yang berpolitik Dan setelah itu tidak tepati untuk menjawab Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak tepati Setelah itu, ya karena tidak kampanye Tapi selama ini saya bekerja dengan rakyat Itu kuncinya ya, bekerja dengan rakyat Ya, dan karena saya kerja sama dengan rakyat Maka rakyat, mereka sudah dengar berita Mereka pilih saya Jadi, waktu pilih saya Karena saya tidak kampanye Saya masuk dengan suara yang paling kecil Dan bagi saya tidak penting suara Yang penting saya masuk Saya, waktu itu saya bilang begitu Nah, tergerak untuk terlibat Yang pertama adalah ingin tahu Apa-apa saja yang dikerjakan oleh Apa-apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang Orang-orang wakil rakyat Setelah saya sudah di parlamin Saya merasakan bahwa perempuan ditinggalkan Kami dijadikan 30% perempuan Untuk mewakili kaum perempuan yang ada di seluruh NTT Tetapi karya-karya perempuan Seperti tenun Itu tidak dikampanyakan di sana Karena itu hanya Bisa lima tahun baru pakai satu kali Atau bisa juga tidak ada Sedangkan itu karya-karya Perempuan melalui tenun itu punya makna Punya bahan cerita yang sebenarnya luar biasa Ya, jadi ini yang menarik menurut saya Apa? Membawa tenun dalam politik parlamin ya Nah, itu seperti apa mama? Mama lakukan yang disebut Kalau tenun itu mewakili Dianggap mewakili pengetahuan perempuan Apa yang mama lakukan Membawa tenun itu di parlamin? Jadi kan ketika orang sudah dengar informasi Bahwa dia akan menjadi anggota dewan Pastikan dia harus menjahit pekian Nah, saya kan tidak punya pengalaman itu Saya juga selama ini kan tidak dekat dengan DPR Untuk belajar Kalau jadi DPR Berarti apa yang disiapkan Apa-apa saja Saya seperti kosong Tapi tiba-tiba saya diundang Untuk harus dapat undangan Untuk dilantik Nah, waktu pelantikan itu saya bertanya Apa yang harus kita pakai? Mereka bilang pekian nasional Saya tanya Apa itu pekian nasional? Ya, kalau boleh pekian adat Itu pekian nasional adalah kebaya Kain, kalau ada kain tenun boleh Atau kain sar Kain apa saja yang penting Itu mereka kasih istilah dengan pekian nasional Pekian nasional Ya, jadi setelah saya memakai pekian pergi ke kupang Saya berpikir bahwa Pasti saya masih punya waktu untuk jahit pekian Ya, pekian dinas lah Atau pekian apa saya tidak tahu Tapi karena saya orang lapangan Saya tidak punya baju-baju yang resmi-resmi Karena saya orang tidak pernah ikut pertemuan resmi Atau pesta yang resmi Atau pesta yang ini Saya tidak ada Nah, tetapi Saya berpikir bahwa Itu pertemuan resmi dan apa segala macam Saya, ya Saya, ya ini kan saya mewakili perempuan Kenapa saya tidak pakai kain tenun Untuk menjadi bahan cerita buat orang lain Nah, setelah itu Saya, hari pertama saya pergi masuk ke kantor Memang saya pakai kain tenun seperti ini Saya ikat kepala, saya pakai sarung, saya pakai kebaya Terus di kantor Itu Dari Sekuan Itu Menolak Ya, karena mereka merasa bahwa Itu tidak sesuai dengan aturan Aturan Memakai tenun ini Ya, saya memakai tenun Yang ditolak apanya? Yang ditolak karena itu pekian adat dan tidak boleh Supaya bisa seragam dengan Yang lain Jadi harus pekian dinas Terus saya bilang Kan saya tidak ada Mereka bilang Kalau kau tidak ada, kau jahit pekian Kau pakai baju putih Saya bilang oke, baju putih saya ada Tapi di bawahnya saya pakai apa? Mereka bilang Kau boleh pakai celana panjang Saya bilang levis Tidak Tidak boleh levis Kain Saya bilang saya tidak ada kain Ya, jadi Banyak debat Waktu itu Terus saya bilang Kalau begitu Kalau kamu mau begitu Saya bilang Kalau mau Saya pulang Untuk Saya bisa tenang Saya bisa diskusikan dengan Di kampung Karena yang saya punya Saya kan diutus dari masyarakat adat Jadi Harus pakai ini Jadi Mereka bilang Oh tidak Tidak boleh pulang Terus mereka telpon Saat itu ke Bupati Mereka telpon ke Pak Bupati di TTS Bupati bilang Ini acara dengan Bupati kok? Tidak Tidak Ini acara kantor Mereka telpon ke Bupati Untuk menyampaikan Kira-kira maunya bagaimana Terus Pak Bupati bilang Aleta itu Kalau demo Itu Dia bisa habiskan Satu kampung Satu kota itu Dia bisa habiskan Dengan demo Dan berbulan-bulan Dan ini pasti Akan gempar Karena dia Sebenarnya Penderima Goldman Jadi itu Juga Tidak boleh Nanti move-nya Lebih besar Jadi terima saja Dengan apa yang ada Biar dia pakai Pekian Yang penting Dia jangan telanjang Terus Besoknya Saya pakai lagi Mereka dikati lagi Terus mereka akan Kalau ada hal-hal Begitu Mereka lari ke Komisi Mereka harus Sampaikan ke Komisi Komisi Dari Pertai Yang saya berasal Mereka kasih tahu Dari ketua Komisi Berarti bilang Orangnya Dari masyarakat adat Dan Pasti Yang penting Dia jangan telanjang Kalau dari kami Kami mengizinkan dia Untuk pakai apa saja Yang penting Apalagi dari kampung Sudah Banyak anggota DPR Yang tidak suka dengan saya Dan tidak mau duduk Dengan saya Tidak mau berteman Dengan saya Tapi Saya selalu Memakai prinsip Ada kawan Tidak ada kawan Saya tidak Bagi saya Itu bukan penting Karena Kalau Kecuali Saya melakukan Hal-hal yang jahat Kalau saya tidak Ada kawan Saya merasa rugi Tapi kalau Hal yang Saya merasa Itu penting Saya tidak Merasa rugi Ya Jadi selama Lima tahun Akhirnya Akhirnya Selama lima tahun Memang saya pakai Bisa menjadi pakaian wajib Aletabawun Ya Itu tiap hari Ada pengaruhnya Tidak Kepada Anggota DPR yang lain Yang kemudian Misalnya Mengikuti Meskipun tidak sama Tetapi Mulai sering Ada yang kelihatan pakai Misalnya Atau seperti apa Tidak Mereka tidak pakai Itu sampai Empat tahun Empat tahun Empat tahun Itu baru Sudah ada Kepemimpinan gubernur Baru Gubernur Mewajibkan Semua pegawai Semua DPR Semua orang Harus wajib pakai Pakaian adat Satu minggu Dua kali 2018 2018 2018 2018 2018 Itu diwajibkan 2017 2018 Dan diwajibkan Dan waktu itu Gubernur Mengatakan bahwa Saya membayangkan Ibu Aleta itu Pakai pakaian adat Dari sejak Dia masuk Jadi anggota dewan Sampai ke Jakarta Sampai kemana-mana Aleta dikenal Sebagai Orang yang pakai adat Dan itu Diakui oleh Presiden Dia bilang Jadi Setelah itu Semua orang Sudah diwajibkan Untuk setiap Dua hari Dan anak sekolah Juga Dalam satu minggu Wajib untuk Pakai pakaian adat Dua hari Terus Ibu ketua DPR Yang sekarang Perempuan Dia setiap hari Ikat kain Tetapi Yang mereka Tidak bisa ikut Adalah ikat kepala Itu hanya Dimiliki oleh saya Tapi ada Ada misalnya Ada orang Menari Atau menyanyi Atau Ada acara-acara Misalnya Gerak jalan Atau buat apa Kebanyakan Ada perempuan juga Yang suka ikat kepala Sudah mulai Sudah mulai Berubah Muncul Untuk ikat kepala Itu menjadi Trendsetter Iya Di DPR Di Provinsi Jadi itu Orang mengenal saya Dari ikat kepala Bukan karena Dari pakai Pakai kain adat Karena Semua orang Sudah bisa pakai Pakaian adat Tapi untuk Ikat kepala Itu hanya Dimiliki oleh saya Dan cara ikatnya Juga beda Ya Menarik Terima kasih Mama Jadi Untuk menjadi Trendsetter itu Perlu Apa ya Setia Dan Terus Berusaha Agar Orang bisa Mengakui Itu juga Salah satu Tips Buat Perempuan Pemimpin Jadi jangan Lelah untuk Menunjukkan Dirinya siapa Terima kasih Sahabat Kata Mama Aleta Sudah mengikuti Percakapan kami Sampai bertemu Di episode Berikutnya Semoga Cerita tadi Bernas Kami undang Kamu Untuk mengusulkan Topik podcast Selanjutnya Bye Sampai Terima kasih.